Politikus senior pendukung Prabowo Gibran Maruwarar Sirait menyatakan terbuka kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Maruwarar menyebut lawan politik bisa menjadi kawan dengan melihat hubungan antara Prabowo dan juga Joko Widodo. Politikus senior Maruwarar Sirait melontarkan wacana ada kemungkinan PDI Perjuangan merapat ke Koalisi Prabowo Subianto atas nama kepentingan bangsa dan negara. Di sisi lain mengemuka pula bila PDI Perjuangan partai yang dulu ikut membesarkan nama Maruwarar itu disebut-sebut bakal mengambil peran oposisi. Bukan tanpa alasan bila Maruwarar berpandangan seperti itu. Maruwarar menilai relasi Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dulu rival politik. Namun kini sama-sama berada dalam satu kapal besar Koalisi Indonesia Maju. Yang itu melihatnya mungkin nggak untuk Koalisi itu terjadi? Beda-beda maksudnya? Kalau buat kepentingan bangsa dan negara, untuk perumunan kenapa tidak mungkin? Berarti melihatnya mungkin untuk hal itu terjadi? Kalau saya benar-benar sangat bersyukur kalau itu bisa terjadi. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berpikirnya selalu positif, rangkul ya. Bagaimana kita lihat tidak dalam retorika tadi. Contoh 2014-2019, Pak Prabowo kalah dari Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo diundang oleh Pak Jokowi, saya bukti prosesnya. Dan Pak Prabowo hadir di sidang umum MPR, pelantikan Presiden. Saya pikir itu adalah bukti-bukti kenegarawanan daripada Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang satu mengundang, yang satu hadir. Dan bagaimana Pak Prabowo diperlakukan dengan sangat baik, terhormat saya ingat di sidang umum MPR itu oleh Pak Jokowi. Dan semua memberikan aplaus. Saya berharap nanti pada waktunya juga di MPR, Pak Anies, Pak Mulaimin, Pak Ganjar, Pak Pak Prabowo diundang dan hadir di MPR. Seperti waktu Pak Prabowo hadir pada saat lantikannya Pak Jokowi. Dalam dunia politik diketahui tidak ada lawan maupun kawan yang abadi. Politik adalah persoalan kepentingan. Tim TV One mengabarkan. jak Shah Intro minda langsung dia